Aspen dan Redwood Mana Sorgawi, Senin 25 November 2019 Adapun firman Tuhan terambil dari Roma 15 ayat 1 dan Kelatia 6 ayat 2 Colorado Aspen adalah sebuah pohon yang terbilang unik Apa alasannya? Hal ini karena pohon ini tidak akan mampu hidup sendirian Supaya pohon ini bisa hidup Pohon ini harus tumbuh besar dalam gerombolan pohon-pohon Colorado Aspen, lainnya di dalam hutan belukar Alasannya adalah karena pohon aspen dapat bermultiplikasi melalui akar-akar mereka Mereka menumbuhkan begitu banyak benih baru setiap tahunnya Sehingga bayi pohon aspen terus muncul di area hutan tersebut Bahkan di beberapa hutan yang ditumbuhi oleh banyak pohon aspen Akar-akar mereka saling berhubungan satu sama lain Seolah-olah mereka adalah satu pohon Ada satu lagi jenis pohon lain yang bernama California Redwood Pohon ini dapat mencapai tinggi 92 meter Pernah terjadi di mana salah satu pohon ini tumbang dan menutup jalan raya Tidak ada cara untuk memindahkan pohon ini oleh karena ukuran besarnya yang menakjubkan Akhirnya, orang-orang terpaksa melubangi pohon ini dan membuat terowongan Karena itulah satu-satunya cara agar kendaraan dapat tetap melewati jalan yang terhalangi oleh pohon raksasa yang tumbang tersebut Orang-orang mungkin berpikir bahwa akar pohon ini sangat dalam Namun, ternyata tidak Akar pohon Redwood sangatlah dangkal Yang membuat pohon ini begitu kuat, bertumbuh, dan tahan terhadap badai dan angin kencang Adalah kebersamaan dengan pohon-pohon Redwood lainnya Akar semuapun Redwood terkunci satu sama lain Dan mereka saling mendukung satu sama lain untuk bertumbuh dan bertahan hidup Baik Aspen maupun Redwood tidak bisa sendirian Mereka butuh bantuan satu sama lain untuk bisa bertahan hidup Tuhan memang menciptakan kita semua sebagai makhluk soksial Kita tidak mungkin bisa hidup sendirian Seperti binatang liar dalam segala hal apapun Kita membutuhkan bantuan untuk kehadiran orang lain di sekitar kita Sedari awal ketika Tuhan menciptakan Adam Tuhan menyadari bahwa tidaklah baik bagi Adam Untuk menjadi satu-satunya manusia Karena itulah dia menciptakan Hawa Hal ini bukan berarti manusia hanya membutuhkan pasangan hidup saja Melainkan juga manusia membutuhkan sesama manusia secara umum Perhadapan manusia dari zaman batu sampai zaman modern Seperti sekarang ini semuanya dibangun atas kerjasama dan gotong royong Dalam kekristanaan juga Kita sangat membutuhkan pertolongan satu sama lain Sesama saudara-saudari seiman Untuk mampu mengembangkan kerohanian dan iman kita kepada Tuhan Serta saling menolong dalam menghadapi berbagai macam masalah Hal ini sangat penting Sebab tantangan bagi kekristanaan akan semakin banyak Yang akan berusaha semaksimal mungkin Untuk menjatuhkan setiap orang percaya Termasuk melalui masalah-masalah jasmani Dengan terjalinnya kebersamaan antara orang percaya Maka kekristanaan akan kuat Sehingga dapat menjalankan misi ilahi dengan baik Kata-kata bijak Kebersamaan dan saling menolong Di antara orang percaya Akan memudahkan untuk menjadi saksi bagi dunia Mutiara kata hari ini Hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan Di dalam hati manusia Mari kita berdoa Bapak Mampukah Aku untuk mengalahkan keegosanku Dan bisa memperhatikan saudara-saudaraku seiman Karena Itulah hakikat kekristanaan Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Namaku Akan sendaku ..